Berikut ini selebriti Indonesia yang aktif mengkampanyekan isu-isu sosial dan lingkungan. Isu sosial dan lingkungan memang menjadi perhatian tersendiri tidak hanya bagi para pemerhati lingkungan dan sosial, tapi juga bagi para selebriti tanah air. Bahkan tidak sedikit juga selebriti tanah air yang juga giat dalam menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu tersebut. Siapa saja kah mereka? Here they are! Isu sosial yang berkembang di tanah air, terutama yang cukup banyak berkembang di kalangan generasi muda belakangan ini adalah perilaku bullying. Perilaku yang dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan mental dan kehidupan seseorang ini, juga menjadi perhatian tersendiri bagi aktris muda Chelsea Islan yang beberapa waktu lalu menjadi penyuara utama untuk kampanye anti-bullying. Sempat menjadi korban bullying atas pemberitaan tidak menyenangkan tentang dirinya beberapa waktu yang lalu, menjadi dorongan utama bagi wanita berusia 20 tahun ini untuk menjadi duta anti-bullying. Saya akan terus maju dan mengisi masa muda saya dengan kegiatan dan prestasi yang positif. Saya memang hanya satu suara, tapi suara ini adalah bagian dari generasi muda Indonesia. Saya menggunakan suara saya hari ini untuk mengajak teman-teman sekalian, teman-teman yang hadir hari ini untuk memandang masa depan dan mengisinya dengan energi dan karya yang lebih positif. Izinkan saya menyuarakan hak anak-anak muda Indonesia untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dengan bantuan seluruh pihak untuk hidup bebas dari ketakutan, bebas dari kekerasan, dan bebas untuk berkarya dan mengisi masa muda kami. Selebriti muda yang juga sudah memberikan kepedulian tersendiri terhadap isu sosial, terutama tentang HIV AIDS, adalah penyanyi muda Fidi Aldiano. Tidak tanggung-tanggung, Fidi bahkan sempat membuat sebuah lagu yang berjudul Membiasakan Cinta yang ia tujukan khusus untuk meningkatkan awareness terhadap penyakit ini. Bahkan ia pun menyumbangkan sebagian hasil penjualan single ini untuk diberikan untuk proses melawan penyakit mematikan ini. Salah satu isu yang paling diperhatikan Fidi dalam masalah penyakit HIV AIDS adalah terjadinya diskriminasi terhadap para penderita, serta masih banyak kaum muda yang belum benar mengerti tentang penyakit ini. Lagu ini emang diciptakan dengan suatu message yang memang tidak eksplisit di liriknya, namun kita mengajak kawan-kawan untuk tidak cepat menjudge orang dari penyakitnya, atau dari kulitnya, atau dari agama, segala macam. Dan kebetulan single ini juga pas banget dengan tema World AIDS di tahun ini, yaitu Zero Discrimination. That's why, kenapa lagu ini saya dedikasikan untuk orang dengan HIV AIDS pada tahun ini. Musik memang menjadi salah satu media yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan tentang isu sosial dan lingkungan. Hal tersebutlah yang baru-baru ini dilakukan oleh Nugi melalui lagunya yang berjudul Mulailah Dari Diri Sendiri. Tidak hanya menyampaikan isunya melalui lirik-lirik dalam lagunya tersebut, melalui video klip single ini, Nugi juga menggunakan berbagai simbol-simbol yang unik dalam menggambarkan pentingnya mulai membiasakan diri untuk ramah lingkungan, dengan dimulai dari diri sendiri. Pesan moralnya semua bisa melakukan, dan semuanya bisa dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang mau berkontribusi sama konservasi, itu tidak harus pusing-pusing, gampang banget. Dimulai dari semua kegiatan kita sehari-hari tadi, yang ada digambarin di video klip ini, itu sudah salah satu wujud nyata bahwa kita mau melakukan perubahan dalam gaya hidup kita. Dan itu pesannya dari Mulailah Dari Diri Sendiri, yang sekarang jadi kampanyenya WWF Indonesia. Mantan Putri Indonesia Nadine Chandra Winata juga menjadi salah satu selebriti tanah air yang memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu lingkungan. Hal tersebut dibuktikannya dengan dirinya yang menjadi duta dalam kampanye Safe Shark, yang merupakan salah satu gerakan karya organisasi WWF. Lalu, apa yang membuat wanita berusia 31 tahun ini sangat memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap keberadaan hiu? Hiu ini adalah prioritas paling tertinggi. Jadi, bila paling tertinggi itu sudah tidak benar, rantai makanannya pun akan berantakan. Ekosistem bawah laut pun juga akan kacau. Dan itu akan membuat semuanya, baik itu di laut, baik itu di darat, berantakan. Kita lebih baik melihat hiu di bawah laut daripada di semangkuk sup. Itu tidak benar. Dengan kasus yang kemarin ini, ini salah satu kasus yang terangkat ya. Ini bisa memberikan contoh yang tidak baik. Dan alangkah baiknya tidak diposting atau jangan melakukan itu. Itu tadi beberapa selebriti tanah air yang berkampanye menanggapi berbagai isu sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana dengan Anda Good People? Apakah Anda sudah terlibat di dalam salah satunya? Terima kasih telah menonton!